Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi menggelar workshop e-commerce bagi UKM Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi. Kegiatan ini diharap dapat meningkatkan daya saing UKM dan mampu menjadikan UKM yang naik kelas. Senin 30 November 2020 bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan workshop e-commerce bagi UKM Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi diikuti oleh 60 UKM. Turut hadir dalam acara ini yaitu Sekretaris Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi Arifin, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi Ineke, dan Narasumber Yaini Usaldi yang merupakan seorang dosen dari UIN STS Jambi. Sekretaris Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, Arifin menuturkan maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan daya saing UKM di Provinsi Jambi dan mampu menjadikan UKM yang naik kelas. Memperkenalkan produk UKM melalui dunia digital sehingga dikenal luas oleh masyarakat, serta meningkatkan pendapatan pelaku UKM melalui penjualan di kita. Dasar hukum dari acara yang digelar kali ini, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dirinya berharap para peserta dapat mengikuti workshop ini dengan keseriusan dan kesungguhan, serta diharapkan pula para peserta dapat memasarkan produknya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perjuan kita berharap para peserta dapat mengikuti workshop di komersi ini yaitu untuk meningkatkan kehidupan uang bagi para UKM yang mana pada saat ini ada globalisasi kita itu. UIT, mereka akan belajari bagaimana cara memasarkan produk-produk yang mereka ciptakan, nanti ikan-ikan memasarkan memalui, kita memalui di digital, mengalui internet, ikan-ikan bisa memasarkan baik itu di lokal, baik itu bisa memasarkan secara nasional, dan juga bisa memasarkan secara ikan nasional. Terima kasih telah menonton!